Halo, selamat pagi kelas Artif Namun Widaya. Bagi tanggung pagi ya, kita masih di pelajaran 7 tentang keluarga Pangeran Gautama. Nah, jadi kita akan bahas tentang saudara Pangeran Gautama. Saudara Pangeran Gautama ya, Pangeran Gautama. Nah, jadi Pangeran Gautama ini mempunyai seorang adik, ya, yang bernama Pangeran Nanda. Pangeran Nanda adalah anak kandung dari Ratu Maha Pajapati Gautama. Ya, jadi Pangeran Nanda ini sebenarnya adalah anak dari bibinya, ya, yaitu Ratu Maha Pajapati Gautama. Pangeran Gautama sangat sayang kepada adiknya, Pangeran Nanda. Selama menjadi Buddha, ia mengajak adiknya untuk menjadi biku. Ia mengajari adiknya dengan baik, sehingga adiknya menjadi orang suci. Nah, jadi setahun menjadi Buddha, ya, Pangeran Nanda ini diajak oleh Buddha untuk berikut bersama-nya, ya, menjadi seorang ibu. Jadilah seperti Pangeran Gautama yang sangat sayang kepada saudaranya, ya, walaupun bukan saudara kandung, tapi Pangeran Gautama ini sangat sayang sekali dengan adiknya, yaitu Pangeran Nanda. Sayangnya juga kakak adikmu, jangan bertengkar dengan kakak atau adik. Jadi, bantulah mereka berbagi permainan atau makanan bersama. Kakak, adik yang saling sayang, saling bersuaya, saling membantu, aku beragia. Kakak adik yang menjadi baik bersama, aku lebih beragia. Jadi, kita harus seperti Pangeran Gautama, ya, yang sayang kepada adiknya, ya, kepada anak-ananda, yang mana kakak adiknya adalah anak-ananda dari Ratu, Maha, Pangeran Gautama, ya, jadi harus kita ingat, ya, kalau berarti ada keluar, pertanyaan, siapakah nama adik Pangeran Gautama? Nah, kalian bisa jawab dengan Pangeran Gautama, ya, jawabannya ya. Jadi, kita harus menyayangi, ya, kalau kita punya kakak, ya, kita harus menyayangi, ya, kita harus menyayangi kakak kita, kalau kita punya dedek di rumah, ya, kita harus menyayangi juga. Nah, kalau lengkap, ya, punya kakak, punya adik, ya, juga kita harus menyayangi, nggak boleh bertengkar, ya, nggak boleh mengusukan sama kakaknya, sama adiknya, ya, harus berbagi, jika punya mainan, jadi pinjami adiknya, ya, jika kakak punya mainan juga, kita ingin pinjam, ya, kita harus pinjam baik-baik, ya, minta izin, supaya dipinjam baik-baiknya itu, tidak asal rebut saja, ya, kemudian sudah asal rebut, kemudian dirusak, ya, jadi membuat orang marah, ya, akhirnya bertengkar, deh, ya, jadi mengusuhan, ya, tidak boleh seperti itu, ya, jadi kita sebagai saudara, ya, kita harus selalu menyayangi, ya, harus selalu menyayangi, ya, dengan saudara kita, ya, jika waktunya kakak, punya adik, ya, harus kita harus selalu menyayangi semuanya, ya, harus berbagi, misalkan kalau ada makanan, kita harus berbagi makanan untuk kakak, maupun dengan adik kita, ya, kalau kita rukun, ya, kalau kita menyayangi, saudara-saudara kita pasti, mama dan mama kita juga akan senang, ya, ya, melihat kerukunan anak-anaknya, ya, jadi, yang di rumah cuma punya adik saja, ya, ya, nggak apa-apa, ya, harus sayangi, ya, kita sebagai kakaknya harus menyayangi adik kita, nggak boleh buat adik kita kemanis terus, ya, terus kalau punya kakak di rumah, juga kita harus sayang dengan kakak kita, ya, nggak boleh tiap-tiap tidur-tumpah dengan kakak, ya, karena nggak baik, ya, karena nantinya akan terbawa sampai besar nanti, ya, sedang berantem, cuma gara-gara hal kecil, ya, kan nggak mau, ya, kalau seperti itu terjadi nantinya, kalau sudah dewasa, ya, pastinya korang-kakak kita akan sedih, kalau kita sering berantem, sering bertengkar dengan kakak, maka tidak dikipar, ya, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk keluarga panggilan pertama, hari ini tidak ada tugas, ya, kalian mau nonton tadi saja, jadi baca-baca kembali, akhirnya, tentang saudara-saudara yang berulang ini, dan kerja akhiri, selamat pagi, habis budaya,